halo mohon oke let's go satu, dua halo temen-temen semua perkenalkan nama aku Vito aku dari hubungan internasional 23 dan aku sebagai staff humas dewa visible 2024 yeay oke sekarang genera aku halo temen-temen semuanya nama aku Tika, aku dari jurusan ilmu komunikasi angkatan 2023 dan di tahun ini kabinet ini khususnya di paru kedua, aku kebetulan diamanahi sebagai pelaksana tugas di humas dewa visible dan halo temen-temen semuanya kenalin aku Keisha, aku juga sama kayak Tika, aku dari ilmu komunikasi angkatan 2023 dan disini aku sebagai staff divisi humas dewa hiay nah dema visi follow game sendiri berdiri pada tanggal 10 November 2012 betul oke oke, berarti usianya sebenernya udah lumayan juga ya kebetulan udah remaja sih udah teenager udah masuk SMP nah jadi dema itu fokusnya untuk mempertahankan bukan mempertahankan sih ya berfokus pada nilai-nilai itu mengimplementasikan nilai-nilai itu nah melalui apa? melalui fokus-fokus isu yang dikawal dan dikembangkan gitu di setiap tahunnya jadi untuk di kabinet ini kabinet tarudaria fokus isu kita adalah ruang publik dan isu pekerja perempuan yang mana cukup relevan juga dengan nilai-nilai tadi seperti inklusivitas dan efektif dan efisien dan lain-lain sebagainya wow, gue kayak keren ga sih? keren ga sih? banyak banget ya jujur tapi kita bakal mention dikit lah ya yang pertama itu ada Halo Visipol jadi buat temen-temen SMA, MA, SMK itu mungkin udah familiar ya sama Halo Visipol karena kita mengenalkan Visipol ini ke temen-temen dari SMA sederajat kayak gitu terus kita ada San Sirovir juga yang bakal sebentar lagi di bulan ini Agustus juga dan terus ada juga hearing dekanat karena kita bakal kawal isu-isu dari temen-temen yang punya keresahan untuk dibawa ke dekanat kayak gitu terus lain itu juga kita masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti September Hitam dan mungkin pengawalan-pengawalan pengawalan isu yang insidental seperti itu jadi bener-bener tangkap banget dan vokasikan isu-isu tersebut harus dong kebetulan kita menang OSN kebetulan kita menang OSN enggak dong enggak dong enggak dong enggak dong jadi jadi beda ya beda ya sorry sorry jadi prestasi organisasi keturunan-keturunan ini ada berapa seperti yang udah di-mention sama Tika tadi bahwa kita bener-bener berfokus pada salah satunya di ruang di isu ruang publik jadi kemarin dari divisi riset dan basically binang kastrat itu tuh mereka tuh mengadvokasikan keresahan mahasiswa terutama di ruang publik untuk perpanjangan jam digilip karena banyak sekali mahasiswa yang membutuhkan ruang inklusif untuk belajar apalagi selama uas enggak gitu jadi kita melakukan riset kita melakukan pengumpulan data kita bener-bener survei nih apakah mahasiswa visible bener-bener mau jam digilip dibuka dan ternyata bener-bener banyak yang mau dan kebetulan lebih dari kalau enggak salah berapa ya Tika lebih dari 400 400 yang ikut berpartisipasi menjawab dan Alhamdulillah puji Tuhannya di-extend jam buka digilipnya gitu selama masa uas kemarin semester kemarin kemudian kita juga ada beberapa hal seperti itu mempromosikan ekstansi visible di halo visible mendorong adanya tong sampah di visible dan masih banyak lagi gitu kalau tong sampah itu khususnya di San Siro sih ya karena mungkin itu ruang publik juga gitu ya dan banyak mahasiswa yang nongkrong-nongkrong disitu jadi ya biar lebih tertata dan sampah yang gak berjeceran dan juga kontribusi DEMA itu mungkin sekali lagi aku mention soal pengawalan isu kayak mengadvokasikan keresahan mahasiswa kayak gitu mungkin yang terbaru adalah kita membantu mengawal juga isu-isu soal IP gitu kemarin jadi dari DEMA juga aktif menyuarakan hal tersebut mungkin juga ini ya kayak terima kasih buat teman-teman DEMA yang selama ini sudah gila oh tangis dikit oke jadi apa yang buat DEMA unik itu sebenernya dari kata DEMA itu sendiri ya Dewan Mahasiswa nah jadi kita disini sistemnya adalah kolektif kolegial kayak gitu apa itu apa itu kolektif kolegial jadi di DEMA sendiri itu ada enam pemimpinnya ketuanya ada enam yaitu terdiri dari pimpinan DEMA kita sebutnya gitu jadi pimpinan-pimpinan Dewan Mahasiswa gitu dan uniknya karena Divisi Paul ini ada enam jurusan itu ini terkait sama nilai-nilai DEMA tadi soal inklusivitas jadi pimpinan-pimpinan DEMA itu kita ambil dari setiap jurusan jadi ada satu perwakilan jurusan yang menjadi pimpinan DEMA yang nantinya akan memimpin di setiap bidang-bidang yang ada di DEMA gitu jadi bener-bener kolektif ya dan inklusif juga jadi oh iya pimpinan-pimpinan DEMA itu kan dari enam jurusan yang ada Divisi Paul kayak gitu dan nantinya enam orang ini yang merupakan pimpinan DEMA itu memimpin enam bidang juga yang ada di DEMA visible kayak gitu ada bidang home info ada bidang pengembangan ada bidang eh kemasyarakatan bidang keilmuan bidang apalagi teman-teman atau dan KSK gitu jadi nanti enam pimpinan DEMA ini disebar di enam bidang itu kayak gitu sih dan membawahi divisi-divisi yang ada di bidang-bidang betul kayak gitu ya sama gak beri diri tegak oke tentunya kalo dari DEMA visible sendiri kita tuh berharap temen-temen yang tergabung di DEMA visible tuh bisa berdindah Mika di lingkungan ini di lingkungan DEMA visible dan tentunya kami dari DEMA visible juga kami berharap apa yang udah kita bawa isu-isu yang kita bawa program kerja yang kita selenggarakan itu dapat bener-bener mewakili dari temen-temen mahasiswa visible tentunya KM visible dan juga masyarakat melalui berbagai fokus isu yang tadi udah disebutin sama Vito dan Tika kayak gitu Mia sebenernya tadi udah di highlight ya temen-temen apalagi tentang rawa publik tentang DGLib itu tuh lebih ke masyarakat visible kita juga ada menindaklanjuti setiap keresahan mahasiswa jadi sebelum kita hearing Dekanat Mbak itu tuh sebenernya kita ada riset dulu sebenernya apa sih yang mau di demand oleh mahasiswa dan waktu kita mengadakan hearing Dekanat kalo gak salah setiap sebulan sekali itu kita suarakan kita aplikasikan dan apa nih ekspektasi kita buat para aktor-aktor yang ada Dekanat untuk lakukan untuk memberikan solusi terkait keresahan mahasiswa yang telah di aspirasikan lewat berbagai riset yang udah kita buat juga untuk masyarakat sekitar sebenernya kita ada broker untuk social masyarakat dan advokasi masyarakat gitu ya jadi mereka tuh emang bener-bener reach out ke masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan sebenernya seperti itu sih Mbak itu sih sumbang sih yang kami harapkan bisa diterima jadi kebetulan di bulan Agustus ini kita bakal operate staff magang demavisipal oh nooo ini bentar banget lagi jadi temen-temen yang mau daftar beli-beli langsung kan udah gampang banget caranya ya gampang banget caranya pokoknya temen-temen harus pantengin terus IG demavisipal UGM nah nanti disitu bakal kita share informasi-informasi seputar pendaftaran staff magang demavisipal kayak gitu jadi nanti mungkin dari proses seleksinya terus juga kriteriannya dan prokernya juga dan lain-lain sebagainya kita spill juga let's go tunggu aja dari kita tentunya kita mengucapkan selamat datang di kampus impian Divisipal UGM dan selamat semangat berdinamika Divisipal UGM jangan lupa nongkrombisan siro apa lagi cari temen-temen sebaik-baiknya karena ya masa kuliah tuh bahasa cari temen sebaik-baiknya terus kembangan potensi dirimu dan teruslah jadi mahasiswa yang kritik dari alat jangan lupa explore bergera ya ya can yeah ya Terima kasih telah menonton!